Selamat pagi Mas Bro, Selamat pagi Dulur, Selamat pagi semuanya Oke, dalam video kali ini, saya akan mereview harga power rakitan ya Power rakitan yang saya rakit sendiri ini, saya akan review harganya satu persatu Oke Mas Bro, langsung saja Kita mulai ya, dengan harga trafo Harga trafo 20A 45CT Saya beli dengan harga Rp. 775 Oke Berlanjut lagi ke harga box Harga box ini sudah saya review di video saya sebelumnya Dengan, saya beli dengan harga Rp. 250.000 Lanjut lagi ke driver Ini ya, drivernya ya Driver SOCA 506 Saya beli dengan harga Rp. 85.000 Online ya, Rp. 85.000 Per channel Per mono Jadi, dikalikan 2 Rp. 170.000 Lanjut lagi ke kit PSU Nah, ini kit Kit PSU ya Saya menggunakan 8 elko 2 kiprok Dan, ini ada 104 Juga lampu Satu elko Ini saya beli dengan harga Rp. 50.000 Saya menggunakan 100V Rp. 10.000 Mikro Per bijinya Rp. 50.000 Jadi, total 2 kit PSU ini Sekitar Rp. 450.000 Lanjut lagi ke Hedging Ini Hedging Ini tebal ya Saya pakai yang tebal Hedging Hedging model 2U Atau 2U Panjang 30 cm Saya beli dengan harga Per bijinya Rp. 120.000 Jadi, kali 2 Rp. 240.000 Lanjut lagi ke TR Final Ya TR Final Saya menggunakan 8 set Rp. 5.000 Toshiba 5.200 Dan pasangannya Satu Channel 8 set Jadi, kalau 2 Dikalikan 2 channel Jadi, 16 set Per set Per set Per set Saya beli Dengan harga Rp. 25.000 Jadi, kalau di total Rp. 25.000 Kari 16 Ya Ketemunya Rp. 400.000 Lalu, berlanjut ke Aksesoris Aksesoris Mulai depan Saklar Kenop Sampai ke belakang Kipas Grill Sepikon Dan kawan-kawan Saya total global Aja Sekitar Rp. 97.000 Rp. 97.000 Rp. 97.000 Ya Lalu, untuk Biaya lain-lain Untuk biaya lain-lain Di sini Termasuk Kabel Timah Kabel Timah Kopi Kopi Lalu Rokok Nah Rokok Sekitar Ya Rp. 100.000 Oh iya Ada yang lupa Tadi Speaker Protektor Ya Nah Itu Speaker Protektor Ini Nah Contohnya Seperti Ini Ya Ini Saya Saya menggunakan Speaker Speaker Protektor Ini Saya beli Dengan harga Rp. 65.000 Ini untuk 30 Amper Jadi Relainya Lebih kuat Untuk 30 Amper Oke Oke mas bro Saya kira Oh sorry Sorry Untuk total ya Untuk total Perakitan Harga Power Ini Total Global Sekitar Rp. 2.500.000 Antara Rp. 2.500.000 Bisa lebih sedikit Rp. 2.600.000 Sekitu ya mas bro Dengan catatan Jika kita Ngerakit Sendiri Jika kita Ngerakit Sendiri Harga Sekitar Rp. 2.600.000 Jika kita Ngerakit Ke orang Ya mungkin Jasa Ngerakit Sekitar Rp. 300.000.000 Mungkin ada yang Lebih ya Kira-kira Segitu Jasa Untuk Perakitan Sekitar Rp. 300.000.000 Mungkin Ada yang Lebih Mungkin ada yang Lebih murah Karena teman Sendiri Baik Seperti itu ya Saya Mereview Harga Power Rakitan Ini Sebagai Referensi Atau Mungkin Untuk Perbandingan Lebih Enaknya Beli Jadi Fabrian Atau Kita Ngerakit Sendiri Jadi Tujuan saya Cuman Itu ya Nah Dengan Harga Sekian Kita bisa Dapat Seperti ini Jika kita Ngerakit Sendiri Jika kita Beli Fabrian Ya Seperti itulah Rencana Ini Power ini Saya Buat Untuk Angkat Speaker 15 in Kali 4 Jadi Per Channel Ini Angkat 15 in Kali 2 Yang Watt Nggak Terlalu Besar Ya Sekelas ACR 15 600 Jadi Per Channel Ini Saya Angkat Saya Buat Angkat 15 Kali 2 Oke Dulur Sekian Dulu Review Power Rakitan SOCL 506 TEF Trafo 20A 45CT Semoga Bisa Bermanfaat Bisa Menjadi Referensi Untuk Dulur Dulur Jadi Mau Beli Atau Merakit Sendiri Baik Tidak Bosan Bosannya Saya Ingatkan Bagi Yang Baru Melihat Channel Saya Silahkan Subscribe Untuk Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Terus Tonton Video Saya Like Dan Komen Jika Ada Pertanyaan Tulis Di kolom Komentar Ya Baik Tulur Itu Saja Yang Bisa Saya Review Kali Ini Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat 1 그러zu Tidak close Saja Home Tuk Zoom 欢 Baik foods